Shadarolun Legion International semakin menunjukkan keagresifannya di Ukraina guna melawan pasukan militer Rusia. Diketahui bahwa Legion International yang dibentuk Ukraina untuk membantu tentaranya melawan infansi Rusia ini berisi relawan dari sejumlah negara. Berikut informasi selengkapnya. Shadarolun Legion International semakin menunjukkan keagresifannya di Ukraina guna melawan pasukan militer Rusia. Diketahui bahwa Legion International yang dibentuk Ukraina untuk membantu tentaranya melawan infansi Rusia ini berisi relawan dari sejumlah negara. Terbaru, dikabarkan bahwa pasukan relawan dari Amerika Serikat yang tergabung dalam Legion International telah berhasil mencapai garis depan pertempuran di Ukraina. Dilansir dari The Guardian, relawan Amerika Serikat telah terlihat berada di garis depan di Ukraina dalam rekaman video yang diunggah ke Twitter. Hal ini menunjukkan bahwa Legion International yang bertempur bersama tentara Ukraina memainkan peran yang semakin aktif. Dalam akunnya tentang pertempuran hari Kamis 24 Maret 2022 untuk sebuah desa yang tidak disebutkan namanya, Voskos mengatakan dia ditugaskan untuk menemukan sekelompok orang Rusia yang terlihat bersembunyi oleh warga sipil. Ia menggunakan pesawat tak berawak untuk mencoba menemukan sekelompok orang Rusia tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!